Selain soal kecelakaan yang patut diwaspadai di musim liburan ini adalah soal ancaman perampokan dan kejahatan di dalam angkutan yang ternyata kembali terjadi di Jakarta. Dan ini sampai mengakibatkan 4 penumpang terpaksa harus melompat dari angkutan umum karena ditodong oleh para perampok. Bahkan 1 penumpang tewas, kita lihat liputan. 4 korban perampokan di Jalan Dei Panjaitan, Jakarta Timur, Sabtu dini hari dilarikan ke rumah sakit Uki Cawang. 1 korban diketahui bernama Herudin, 42 tahun, nyawanya tak tertolong. Sedangkan 3 korban luka-luka masing-masing Azam, Rizki, dan Faiz menjalani perawatan intensif di unit gawat darurat. Perampokan bermula ketika angkot M06 jurusan kampung Melayu Gandaria yang ditumbangi ke 4 korban melaju dari arah Jati Negara menuju Uki di Jalan Dei Panjaitan. Dua pelaku berpura-pura menjadi pengamen dan menodong para korban dengan pisau lipat, sehingga membuat salah satu korban sempat memberi uang ke pelaku. Karena takut menjadi korban perampokan, 3 penumpang lain lompat dari angkot. Namun naas bagi korban bernama Herudin yang mengalami luka-luka serius akibat terjatuh dari dalam angkot, tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Naik angkot, terus tiba-tiba ada yang ngamen gitu, ngamen orasi gitu, lama-lama kayak malak gitu, udah dikasih sama saya 10 ribu, terus masih nodong, nodong minta apa, minta HP gitu, lihat dompet, tapi terus kan gak pengen dikasih lah, terus ya saya lompat gitu. Akibat peristoh ini, angkot serta sopir dibawa ke Maposek Jati Negara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku dalam pengejaran kepolisian Reskrim Polres Jakarta Timur, Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.